Kondisi tiga ruangan SMA Negeri 2 Siau Timur, yakni ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium IPA rusak parah diantam gelombang air pasang sejak Sabtu 20 Februari 2021 dini hari. Kerusakan yang paling parah terpantau di ruangan kelas, sesuai pantauan dinding beton kelas jebol. Sementara ruang perpustakaan terjadi kerusakan di bagian jendela dan pintu, serta di ruang laboratorium atap rusak. Saat peristiwa, ruangan ini kosong karena para siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah, sehingga tidak ada korban jiwa. Meski demikian, beberapa fasilitas laboratorium juga ikut rusak pasca bencana ini. Pihak cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang memantau kondisi sekolah minggu pagi, menyampaikan akan segera membawa laporan analisis kerusakan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Sasarannya supaya pihak pemerintah provinsi bisa segera turun langsung dan memantau, serta bisa mengujurkan dana untuk pembangunan kembali ruangan yang rusak. Gelombang pasang air laut sehingga mengakibatkan kerusakan yang sangat berat di tiga ruang, yaitu ruang lab kimia, perpustakaan, dan satu ruang kelas. Dan ini memang setelah dilihat, ini kerusakannya memang sangat paham. Jadi harapan kami melalui laporan kami, dan inilah laporan kami antar langsung, harapan kami agar pemerintah dapat langsung untuk memantau lokasi, sehingga mungkin dari hasil pemantauan itu ada tidak langsungnya seperti apa dari pemerintah. Sementara itu untuk beberapa fasilitas seperti buku di perpustakaan berhasil dipindahkan ke ruang kelas. Diketahui cuaca buruk menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro sejak sepekan terakhir. Jufri Kasembala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.